Dua orang wanita kakak beradik disekap dan dibotaki tiga pelaku karena dituduh berselingkuh dengan seorang pria beristri di belawan kota Medan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku merupakan anak-anak terduga selingkuhan kedua korban. Kakak beradik FR 18 tahun dan WI 30 tahun hanya bisa menangis dan trauma. Usai disekap dan dibotaki tetangganya di Jalan Taman Makam Pahlawan Lorong Pisang, Medan Belawan, Kota Medan. Keduanya dituduh berselingkuh oleh TR, IJK, dan MR yang merupakan anak dari SDR. Ketiga pelaku menuduh WI menjual adiknya FR kepada ayah mereka. Korban FR menjelaskan sebelumnya dia dan kakaknya WI tengah membeli bando hingga bertemu dengan SDR. Saat akan pulang, SDR memberi uang 400 ribu rupiah kepada kedua korban untuk uang jajan. Korban tidak menaruh curiga karena SDR merupakan tetangganya dan sering memberi uang kepada warga. Dia menghampiri kami, dia bertanya kalian dari mana, kami jawablah kami dari Wigo pak, beli bendo. Jadi ditanya kakak awal yang ini, ditanyanya bapak dari mana, bapak dari Irian, dekat Jeko. Habis itu kami nunggu, ajan malut kami nunggu juga masa ankepap kami. Nah, nunggu pas sudah selesai masa ankepap kami pulang, kami dikasihnya uang jajan 400 ribu. Sama istri haji lain bawasannya tidak ada mempunyai hubungan khusus. Bawasannya memang kebetulan jumpa saat di jalan. Sudah kami terangkan ya sejujurnya memang ada kami jumpa di jalan. Sudah kami terangkan semuanya, tapi kenapa kami dapat perlakuan penganiayaan seperti ini? Bahkan di dalam rumah dia. Kedua korban segera melaporkan kasus penganiayaan dan pembotakan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Pelabuhan Belawan. Korban berharap perlaku segera ditangkap. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar Ainus melaporkan.